wabarakatuh good morning student how are you today ok well and as usual before we open our meeting today let's open beri setting al-fatihah together to make our meeting today benefit and useful in our future tomorrow bismillahirrahmanirrahim liridwa ilahi ta'ala wa lishafatir rasulillah wa'ala kuliniatin soleha al-fatihah ok well student today we are going to discuss about our last assignment exactly in our last capture in your lks even you don't bring the handbook of lks and you just get the pdf from your teacher in every class but it's okay you can write all the content of lks into your book and when we back on boarding school we will review again our material sign first until last capture ok baik adek-adek sekalian dibalak kita menuju materi kita lks terakhir yang mana competence text halaman 56 nah sebelum Mr. Ivan bahas ya tentunya ini bukanlah materi terakhir dalam membahasan kita karena kita masih ujian semester 1 masih jauh dan tentunya Mr. Ivan akan selalu review dan mengulang-ulang kembali materi supaya anak-anak dan adek-adek semua ini paham dalam material ks semester 1 ini nah mungkin di dalam pembelajaran online banyak kendala kekurangan akses internet yang mungkin belum memadai dan kurangnya fasilitas dalam pembelajaran online nah itu akan kita bahas lagi ketika kita sudah kembali ke pesantren oke nah jadi adek-adek tidak usah khawatir kalau semisal nanti kita ketinggalan jauh dalam pembelajaran bahasa inggris oh tidak ya nanti tetap Mr. Ivan ketika kembali akan mereview di pelajaran kita dalam LKS ini jadi review singkat itu nanti akan ada ya tentunya sebelum kita ujian kita akan breakdown kita akan discuss all about the book inside the LKS ya baik langsung saja adek-adek you can open your book on the page 56 bisa dibuka halaman 56 ya itu sudah ada di layar hp kalian semua you can look at on your screen your phone screen laptop screen computer screen on the page 56 and then directly we are going to answer the question multiple choice start from number 1 until 20 at multiple choice and then there are the question with the sentences at page 58 ya jadi yang akan kita hari ini kita start mulai dari nomor 1 sampai nomor 20 soal pilihan ganda dan nanti akan dilanjutkan ke soal melengkapi sebuah kalimat pada halaman 58 nanti ya oke we start from number 1 we answer together first titik-titik cows do you have cows do you have kira-kira apa jawaban yang cocok disitu nomor 1 there are how much and how money ya much itu kemarin apa ya much digunakan untuk kata benda plural yang tidak bisa dihitung atau kata benda yang banyak dan tidak bisa dihitung ya misalnya apa kayak many ya uang oil minyak sugar salt ya itu semua kata benda yang uncountable yang tidak bisa dihitung dia menggunakan much nah kalau many dia yang bisa dihitung sedangkan disitu pertanyaannya adalah cows ya cows apa cows itu sa sapi kalau cow itu seekor sapi kalau cows beberapa sapi berarti jawaban yang paling cocok adalah ok sip b how many cows do you have ok number 1 b number 2 there many people in this room now apa kemarin kalau banyak itu tubinya apa is atau are ok sip are kalau is itu digunakan untuk tunggal berarti nomor 2 jawabannya are there are many people in this room now ada banyak orang-orang di ruangan ini sekarang ok number 2 A jawabannya nomor 3 titik-titik 10 cats over there ya titik-titik ya ada 10 kucing di sebelah sana apa kira-kira jawaban yang paling cocok nomor 3 nah disitu kata kuncinya sudah kita temukan bahasanya ada 10 kucing nah kalau 10 itu berarti otomatis lebih dari 1 dan kita harus menggunakan R berarti jawaban yang tidak ada R nya itu langsung di skip langsung dibuang A dan B otomatis sudah tidak termasuk jawabannya berarti tinggal C dan D that are atau those are that dan those itu mempunyai arti yang sama artinya adalah itu ya akan tetapi kemarin masih ingat Mr. Ivan jelaskan kalau that itu digunakan untuk kata pun yang tunggal misalnya that is my book itu adalah buku saya buku satu maksudnya tapi kalau bukunya banyak kita harus bilang those are my books itu semua adalah bukuku ya maka nomor 3 jawaban yang paling benar adalah D oke D those those are oke sip we step to the next number number 4 masih nomor 4 ya below is the thing we can find in the bathroom except dibawah ini adalah benda-benda yang bisa kita temukan di kamar mandi kecuali apa D disitu oke langsung bisa kelihatan ya the answer is D jawabannya D refigra refigrator apa artinya refigrator kulkas ya atau penyimpan makanan langsung nomor 5 how titik-titik money do you have berapa banyak uang yang kamu punya oke jawabannya apa much or many oke sip nomor 5 A much how much money do you have nomor 6 there titik-titik cars in the parking area nah kalau ada jawaban atau eh kalau ada soal yang seperti ini ya adik-adik ya yang perlu kita cari tahu terlebih dahulu adalah kata kuncinya kata kuncinya itu apa ya kata kunci biasanya setelah titik-titik ya nah disitu kata kuncinya adalah cars ya atau mobil-mobil beberapa mobil mobil yang banyak nah disitu kita tinggal disuruh melengkapi to be atau kata kerja bantu kira-kira apa jawabannya is or are oke nomor 6 jawabannya B are there are cars in the parking area ada banyak mobil di tempat park parkir nomor 7 titik-titik is whiteboard in the class is a whiteboard in the class ada papan tulis di kelas nah disitu kata kuncinya setelah titik-titik adalah is ya is disitu menunjukkan sebuah kata benda yang tunggal ya maka nomor 7 jawaban yang paling benar adalah a there is ya artinya ada a whiteboard in the class ada papan tulis di di kelas ya nomor 8 this book titik-titik mine nah kata kuncinya ada di books ya books itu kira-kira satu atau banyak banyak karena ada S nya ya book itu satu kalau books itu beberapa buku nah kalau banyak pasangannya apa are ya this books are mine buku-buku itu adalah milik milikku ya nomor 8 jawabannya B nomor 9 this titik-titik are mine nah itu tinggal lihat nomor di atasnya itu nah karena disitu to be-nya adalah are maka otomatis kata bendanya harus banyak ya berarti jawaban nomor 9 adalah B this books are mine nomor 9 B oke nomor 10 there titik-titik children in the park ya there titik-titik children in the park nah setelah titik-titik itu ada kata kunci children children itu tunggal atau banyak banyak tunggalnya apa mufrautnya apa mufrautnya adalah child ya child itu artinya anak atau seorang anak kalau children artinya anak anak berarti children disitu adalah jama atau bentuk pelulernya dari child ya nomor 10 itu berarti jawaban yang paling cocok nomor 10 adalah oke B R there are children in the park ada anak-anak di di taman ya nomor 11 the news titik-titik at 7 o'clock at 7 pm 11 jawabannya A the news is at 7 pm kenapa disitu kok is mister karena sedangkan disitu ada S nya news nah belum jadi news itu sebenarnya bukan jamak tapi news itu berupa kata yang mempunyai arti tunggal artinya berita news itu sudah mempunyai arti tersendiri berita ya jadi news disitu bukan jamak tapi mempunyai sudah mempunyai makna tersendiri yakni berita ya jadi nomor 10 eh nomor 11 jawabannya A there is the news is at 7 pm oke next nomor 12 linguistics titik-titik the study of language ya linguistics 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 adalah pelajaran tentang bahasa kira-kira nomor 12 untuk mengisi titik-titik yang kosong itu yang paling benar adalah oke pintar B R linguistics linguistics R the study of language ya jadi linguistics itu adalah pelajaran yang membahas tentang ilmu ilmu bahasa ya jadi baik bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu ada pelajaran yang namanya linguistics linguistics itu belajar mengenai tentang tata-tata bahasa oke we step to number 13 menuju ke nomor 13 ya the white board is titik-titik the wall papan berada di tembok ya kira-kira apa yang paling cocok di situ oke nomor 13 jawabannya B the white board is on the wall papan menempel di tembok nomor 14 write your assignment titik-titik a piece of paper tulislah tugasmu di di atas kertas ya atau di di kertas oke jawabannya apa itu yang paling cocok adik-adik oke nomor 14 jawabannya B ya on sama on a piece of paper of paper nomor 15 the assignment assignment itu artinya tugas ya is written titik-titik their tax book nah ini nomor 14 juga sama jawabannya sama nomor 15 jawabannya B on ya the assignment is written on their tax book tugasnya ditulis di buku itu tugas ya jadi on nah itu bisa diartikan di atas kalau bendanya nempel seperti ini ya the key on the table kunci di atas meja nah seperti yang Mr. Ivan jelaskan kemarin bedanya on dengan above adalah kalau on itu bendanya nempel ya di atas tapi yang nempel kayak eraser kayak case ini bendanya nempel berarti kalau ada ada ingin mengatakan penghapus berada di atas meja berarti kita pakai on ya the eraser on the table the eraser is on the table penghapus berada di atas meja tapi kalau lamp itu kita pakai above the lamp above the table lampu di atas meja karena dia tidak menempel ya dan itu perbedaan antara on dan above oke to understand everybody oke good lanjut kita ke nomor 16 namun sebelumnya nomor 16 itu ada bacaan dan kita harus membaca terlebih dahulu untuk bisa menjawab nomor 16 sampai nomor 18 ya there is a garden in my school ada taman di sekolahku the garden is on the east side of the school building tamannya terletak di sebelah timur bangunan sekolah Mr. Indarto is a gardener Mr. Indarto adalah seorang tukang tukang kebun ya kalau biasanya di sekolah-sekolah itu dipanggil pak bon ya bahasa inggrisnya gardener tukang kebun he plants some fruit trees such as mango avocado apple and etc disitu ada kata-kata etc ya itu cara bacanya adalah etc artinya dan lain-lain ya jadi kalau adik-adik ingin mengucapkan dan lain-lain dalam bahasa inggris adik-adik bisa menulis dengan etc cara bacanya etc atau so on ya so on itu dan lain sebagainya atau and others dan lain lain ya nah kembali lagi tadi he plants some fruit trees such as dia menanam pohon seperti mangga avokat apple dan lain sebagainya he also plant some flower such as rose jasmine and orsit ya dia juga menanam bunga-bunga seperti bunga mawar melati dan orsit ya in the bad time many student play in the garden nah ketika jam istirahat para murid bermain di di taman oke oke lanjut ke nomor 16 where is the location of the garden it is on the titik-titik side of the school building nah kira-kira dimana oke sip nomor 16 A on the east side of school building ya di sebelah timur bangunan sekolah nomor 16 jawabannya A nomor 17 how many flowers mentioned in the text ada berapa bunga yang disebutkan di dalam text ya jangan sampai keliru disitu ada bunga ada pohon ya bunga yang disebutkan disitu ada roses jasmin and orsit berarti ada berapa ada di tiga oke sip nah jawabannya sudah ada disitu berarti jawaban nomor 17 adalah D 3 nomor 18 he plants some fruit trees dia menanam beberapa pohon titik-titik he refers to nah kira-kira subjeknya he itu kembali ke siapa ke mister mister indarto ya siapa mister indarto mister indarto is a gardener ya mister indarto adalah seorang tukang kebun nah jadi kalau ada soal seperti ini ade-ade itu dilihat kembali subjeknya siapa nah jadi he itu dia adalah pronoun yang mempunyai arti kata ganti kata gantinya siapa he itu mister indarto ya nomor 18 jawabannya B nomor 19 titik-titik you have a pen nah apakah kamu punya bullpen kira-kira apa nomor 19 jawaban yang cocok untuk menjawab nomor 19 itu oke sip jawabannya A do you have a pen apakah kamu punya bullpen nah jadi nomor 19 jawabannya A nomor 20 titik-titik she have a cooking cooking book ya apakah dia mempunyai rak buku ya cooking book ya jadi cooking book ini mungkin yang dia maksud adalah rak buku ya jadi karena disitu subjeknya adalah she maka jawaban yang paling cocok untuk menjawab nomor 20 adalah oke does nomor 20 jawabannya B does does she have a cooking book apakah dia mempunyai sebuah rak buku nah maksudnya seperti itu nomor 20 B does oke lanjut ke halaman 58 yang B nah complete the text below with the correct answer nah yang B sudah ada jawabannya di kotak itu ada A sampai E jawabannya disitu adik-adik tinggal melengkapi kalimat yang kosong ya oke lanjut langsung saja kita bahas my classroom titik-titik very big ya apa yang paling cocok nomor 1 oke nomor 1 B my classroom is very big my classroom is very big titik-titik are 20 classroom and 40 for students ada 20 kelas dan 40 kursi untuk murid ya berarti apa nomor 2 oke nomor 2 jawabannya A there are 20 classroom and 40 chairs for student nomor 2 A there the teacher is the teacher's table is titik-titik the classroom meja guru berada di depan kelas ya depan bahasa inggrisnya apa in front in front of ya in front of oke berarti nomor 3 jawabannya E the teacher's table is in front of the class the classroom the teacher sits behind the table guru duduk di belakang kursi behind her is whiteboard di belakangnya adalah papan tulis beside the whiteboard is a map of Indonesia R.C. Pelejo nah di sampingnya adalah peta apa pulau Indo Indonesia nomor 4 titik-titik the map there is a book shelf kira-kira apa nomor 4 jawabannya di bawah map nah berarti apa bahasa inggrisnya di bawah oke jawabannya C under the map there is a book book shelf ya ada beberapa bu buku atau rak buku ya there titik-titik two windows in the room apa yang belum kita jawab disitu oke jawabannya nomor 5 D there are two windows in the room ada dua jendela di ruangan between the windows is a picture of prambanan temple di antara jendela ada gambar candi prambanan I like my classroom very much saya sangat menyukai kelas kelasku oke maybe this all our material today and we are going to discuss our last material at the next meeting yeah and for everybody that still do not understand or do not clear in my explanation I'm so sorry and you can ask the question when you back to boarding school tomorrow ya oke Mr. Ivan cukupkan materi kita untuk hari ini dan apabila masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan besok ketika kita sudah kembali ke pesantren ya thank you very much for your next and best attention the last I guys